selamat siang tribuners bersama saya swandi reporter tribun surbar jadi saat ini saya sedang berada di kantor DPD partai PDI Perjuangan Sulawesi Barat jadi tadi kami sempat berbincang dengan sekretaris DPD dan dikatakan tadi menanggapi tim kampanye daerah koalisi Indonesia Maju PDIP dan pengusung Ganjar Mahfud merasa bahwa masyarakat Sulawesi Barat lebih memilih dan melihat rekam jejak dari calon presiden dan calon wakil presiden dan lebih memilih berkoalisi dengan rakyat dan lebih memilih berkoalisi dengan rakyat tribuners jadi saat ini saya sedang berada di kantor DPD dan tribuners bisa saksikan bagaimana suasana yang ada disini dan kami tadi sempat berbincang tribuners bahwa dikatakan PDI Perjuangan bersama dengan partai koalisi memilih untuk berkoalisi bersama dengan rakyat itu juga menanggapi dengan pernyataan tim kampanye daerah Prabowo Gibran yang optimis dan menargetkan kemenangan Prabowo Gibran itu minimal 80% di Sulawesi Barat saya berada di lantai 2 di kantor DPD PDI Perjuangan tribuners dan PDI Perjuangan dan partai pengusung dari Prabowo Gibran itu yakin bahwa masyarakat melihat rekan bijak melihat juga bagaimana pengalaman yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang punya pengalaman di bidang pemerintahan bukan hanya eksekutif tetapi juga pemerintahan di bidang legislatif dimana Ganjar Pranowo pernah menjadi anggota DPR RI dan juga Jabatan Terenya adalah sebagai Gubernur Jawa Tengah begitu pula dengan Mahfud MD yang punya pengalaman di bidang eksekutif legislatif dan juga iudikatif pernah menjadi Hakim Mahkamah Konstekusi menjadi anggota DPR RI menteri dan saat ini menjabat sebagai Menkopol Hukam demikian laporan Tribun Sulbar pagi ini Tribuners siang ini Tribuners dan saya Suandi dari kantor DPD Partai PD Perjuangan Solusi Barat melaporkan Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.